taruh di pahak Bapak tuh dibelai rambutnya Neng kok makin hari makin keriput Neng sosok anak itu paling seneng kalau dia lagi ngomong didengerin kadang Bapak suka ngusir sana-sana Ibu sana-sana padahal dia lagi cari perhatian sama seorang Bapak lagi pengen dideketin lagi pengen ngerasain tatkala dia deketu hangatnya seorang ayah Bapak enak Ibu enak di dalam ibadah anak jauh dari rahmat Allah tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah siap-siap ganjarannya akan diterima enak amaliyah Bapak dan Ibu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam ini bersih dari zaman dulu Allah ini memberikan satu solusi untuk disucikan setia hamba ada bagian tubuh kita yang enggak manfaat dari ujung rambut sampai ujung kaki semua Allah berikan kita kesempurnaan tapi ada di bagian tubuh sedikit kulit yang wajib dibuang untuk apa tidak menimbulkan penyakit Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan kalau kita kan dikhitan sama mantri kan begitu tapi kalau Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan bahwasannya setiap manusia yang diberikan nikmat oleh Allah dengan cara kita dikhitan maka Islamnya dia mutlak keislamannya mutlak beriman belum tentu nah ini ini masalahnya kita ini banyaknya Islamnya KTP betul-betul ngakunya Islam udah tahu jangan minum-minuman yang haram itu haram tetap aja di tenggak jangan main judi tetap aja masih main togel tahu enggak sih kepanjangan togel tolol gelo iya iyalah ngasih duit 10 ribu mau dapat duit 100 ribu kan geblek coba lihat kerja usaha dengan hasil yang segimana Allah berikan itu manfaat dan berkah dalam hidup kita enggak ada judi yang membuat kita kaya bohong enggak ada judi yang bikin kita kaya enggak ada mau kaya Nabi SAW udah ngajarin kita solat duhanya baca solat wakiahnya tahajudnya hajatnya minta sama Allah saya kalau ngomongin solat duha saya pernah di dalam di kehidupan saya baru awal-awal saya hijrah emang Habib pernah hijrah iya dulu saya membandel luar biasa tiap hari kaki biru digebugi nama mama kenapa saking badungnya awal-awal saat itu saya nganterin teman ke tanah abang teman saya mau belanja ngeliat teman belanja kan ngiri kita masa dia doang yang belanja saya enggak belanja saya pengen banget juga ikut belanja apalah kata duit di kantong cuma 12 ribu jajannya apaan tuh somai juga enggak kenyang cireng ngebohongin cacing punya duit cuma 12 ribu saat itu di tanah abang itu ada masjid al-makmur namanya kalau ibu yang biasa ke tanah abang ini ibu nih ibu tahu tanah abang bu tahu sebelah masjid sebelah tanah abang ada masjid al-makmur tahu nah pasar dia tahu masjid dia kagak tahu orang mau masuk ke blok A blok B pasti lewatnya tanah abang itu masjid pasti dilewati kenapa tanah abang lihat masjid enggak kelihatan gedenya gedean sama sama tanah abangnya saya sholat disitu pak saya sholat duha waktu itu handphone masih jaman yang tili luli tili luli kayak gitu tuh ya kalau lobet enggak enak banget suaranya pernah dengar ya lu mah masih ngalamin lu lu mah taunya sekarang yang udah android orang dulu lihat yang poliponik ingat ya pak ya bunyinya tili luli saya taruh di kantong saya pakai baju kokoh makanya nama peci saya lagi doa sama Allah sholat duha dua rakaat tambah lagi empat tambah lagi enam orang kadang ngapa-ngapain kan nungguin temen saya belanja daripada gue liatin dia belanja sakit gedeg hati dia tambahin lagi minta dia sama Allah lagi enaknya doa nih bu pak tit-tit sms masuk dulu kan gak ada whatsapp ah tak dulu jangan dibuka wa subhanallah salah saya doa saya buka di handphone saya lihat assalamualaikum habib waalaikumsalam bib ini saya udah kirim ya transfer uangnya 25 juta ini orang salah ayatnya saya telpon assalamualaikum waalaikumsalam ini siapa bib saya fulan saya gak sebut namanya saya fulan habib ingat gak dulu saya pernah punya utang sama habib utangnya berapa 32 juta saya sekarang ada ada rezekinya cuma 25 juta yaudah alhamdulillah ya saya gak tanya tinggal dimana rumahnya dimana gak saya gak tanya yang penting duit udah masuk udah alhamdulillah jajan dong gua bener kan temen belanja cuma satu tenteng saya mah 4 tenteng sombong lu begitu kita bawa itu uang saya belanja temen nanya lu punya duit dari mana tadi nyopet saya bilang nah dia tahu saya punya duit cuma 12 ribu tapi alhamdulillah saya unjuk tuh saya dapat dari hasil ini pernah ada orang punya utang sama saya dibayar utang alhamdulillah kontan gak Allah kasih kontan gak percaya atau yakin gak sama Allah kalau Allah tidak akan pernah ngenuker rezeki buat kita percaya tapi kenapa masih ada yang ke orang pinter ayo jawab pasrah kepada Allah rezeki sudah aturan Allah belajar tawheed ini fungsinya seseorang jika sudah ada di waktu dan titik tertentu disitu Allah akan memberikan semuanya buat kita Allah janjinya kok Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan yang gak kita minta aja lokasi kita gak minta lokasi sekarang pada dapat snack gak ha ada yang dapat ada apa isinya ha sukro buras apa makroni keras gak ya lumayan lah buat ngelati gigi ada apa lagi akuah dari rumah tahu gak itu rezeki bakal dikasih sama Allah itu seperti itu gak bakal tahu ada kita minta ya Allah mudah-mudahan ntar snacknya agak kenyangan ada itu Allah kasih rezekinya buat kita alhamdul rezeki itu jangan berupa jangan dipikir berupa cuman uang istri soleha rezeki anak yang soleh rezeki suami yang tanggung jawab rezeki tetangga yang perhatian rezeki sahabat sahabat yang membawa dalam kehidupan baik rezeki kalau rezeki cuman hanya yang cuman kita fikir cuman hanya sekedar uang bodoh bahkan main kita sekarang saya mau tanya karena disini banyaknya perempuan disini syukur punya bapak bu dikit amat yang ngomong bu bu syukur gak milikin bapak syukur apa syukurin syukurin katanya syukur nikmat itu semua dari Allah sekarang saya mau tanya sama bapak bapak syukur punya ibu itu dari hati itu syukurin kita alhamdulillah aja udah syukur aja udah sama Allah dengan apa yang udah diberikan sama Allah nikmatin nikmatin jangan dikit-dikit serba kurang dikit-dikit serba kurang entah beneran dikurangin sama Allah marah lagi corona kemarin udah kan kita serba dikurangin cuman disuruh sama Allah nih cuman disuruh sama Allah ibadah hamba manusia nih hamba Allah tugasnya apa sih emang kita ada setoran sama Allah ada gak ada setoran kita cuman ibadah sholat lima waktu baca Quran majlis taklim ikutin puasa bulan ramadhan haji jika mampu itu doang tugas kita sebagai hamba ibadah rezeki datang itu bonus bonus dari Allah kita ikhtiar pasti Allah kasih keberkahan di dalam rezeki kita ini mah ikhtiar kagak emang orang lipat sejadah rezeki datang pak bu yang dirahmati oleh Allah kalau di dalam riwayat dibilang nabi kalau makan tuh kadang seminggu gak makan istrinya berbulan-bulan gak bisa masak kenapa gak ada yang harus bisa dimasak kenapa karena kurang di dalam rezeki tapi nabi setiap hari ngasih makan orang pagi siang malam yang enak dikasih orang yang gak enak nabi makan kalau kita bagaimana oi kita bagaimana ini ada nih makanan enak kasih tetangga apa kita yang garas kalau nabi yang gak enak nabi satu riwayat nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lagi panen panen kurma yang bagus-bagus dipisahin sama nabi yang gak bagus diambil sama nabi yang gak bagus disini tuh agak udah busuk keras itu dipisahin sama nabi sampai dalam riwayat dikatakan nabi saking kerasnya itu kurma malam direndam pagi baru dimakan saking kerasnya kadang ada yang dua hari sampai tiga hari direndam kita dikasih makan enak yang enak buat kita yang gak enak kita kasih orang betul gak bagaimana kita mau ikuti nabi rejeki berkah coba jajal kasih yang enak yang gak enak kita makan oh belum siap itulah manusia padahal ketakwaan itu dilihat bukan hanya sekedar nilai ibadah kita kepada Allah ketakwaan itu bagaimana kita manfaat untuk orang lain itu ciri-ciri orang yang bertakwa pula kalau kita manfaat buat orang lain ciri-ciri orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah kadang kita manfaat buat orang juga kagak datang cuma ngegibah doang duduk dikit ngomong eh itu lo tau gak tuh si neng noh noh hidungnya lebar banget hidungnya ada aja yang diomong itu saya paling takut kalau udah ngebahas di dalam kitab duratu nasihin tentang wanita buh ngeri bu buh ngeri di takut perempuan banyak di neraka lu tapi disini emang gak ini wanita-wanita soleha tapi bohong mau gak jadi wanita soleha syukur aja udah sama Allah bapak dapat begini alhamdul bapak pulang gak bawa uang alhamdul yang penting bapak selamat pulang sampai di rumah gak ada yang cacat sedikit pun alhamdul kadang orang kalau hidup itu ketenangan kesenangan cuma berupa uang makanya anak muda sekarang kalau nikah takut ada yang umur 30 belum nikah nikah yang laki ya umur 32 35 udah nikah belum kenapa teboga duit habib kalau kata orang pagundan I don't have money emang nikah pakai uang pakai uang pakai cinta uang apa cinta iya dua-duanya sih emang emang lu memakanin cinta neng neng yang belum nikah banyak nabi bilang wanita yang paling baik itu yang paling solehat yang mahar paling murah tapi bukan perempuan murahan maaf ya wanita yang paling disukai oleh nabi yang maharnya paling murah neng aa kalau bahasa sunda cinta sama neng apa sih hah gimana omongannya sarwa aing juga dia nembak gua gua nembak lagi ustad musonif nekat tuh coba neng juga neng pengen dekat sama aa pengen dihalalin sama aa neng tapi aa modalnya kurang aa neng punya gelang nih aa jual lamar neng ya salah cinta cinta gak tuh indah indah cinta mah kalau salah satunya saling ngebagi aa punya apa sepatu jual aa sepatunya ntar nikah pakai apa swalo juga gak apa-apa lah terima dulu itu rezeki bukan saya lagi bingung perempuan sekarang tuh yang dicari tuh kaya ganteng soleh betul ngimpi lu Allah sudah jelasin di dalam Al-Quran wanita baik akan mendapatkan laki-laki baik gak akan pernah ketukar perempuannya baik laki pasti baik laki baik pasti dapat perempuan baik ada jangan disia-siain saya waktu itu bikin ada sepenggel potongan potongan di tiktok saya masukin ke video dimasukin ke tiktok pak pak bapak gedek banget gue malu bapak cinta gak sama ibu gak astagfirullahaladzim gak usah jelasin pak istri itu kan halal pak halal gak sayangin dong belai rambutnya wahey wahey taruh di pahak bapak tuh di belai rambutnya neng kok makin hari makin keriput neng lah normal namanya manusia masih kenceng mulu hidung mulai turun nih neng pipi begitu dicubit lama banget baliknya neng nih kalau udah kulit begini berarti neng tanda mati nih neng pak kalau ada istri di rumah lagi duduk sama istri handphone nya disingkirin dong masa handphone terus yang dielusin istri ada halal dianggurin jadi orang nikah punya suami punya istri paling enak loh pulang tengah malam habis rapat mungkin dikelurahan entah habis nongkrong di rumah teman pulang sampai rumah pegang tempe dingin tahu dingin sob dingin nasi masuk kamar pegang istri lebenar ya ayah sayangin istrinya ya kalau sudah ada di depan mata handphone nya ditinggal ditaruh dulu handphone nya kenapa fokus sama istri duduk ngobrol komunikasi yang baik perceraian itu awalnya dari mana bak kurangnya kita komunikasi ini saya ngomong apa adanya orang kurang komunikasi itu siap-siap pasti ujung-ujungnya ada keributan mau langgang gak rumah tangga saling terbuka bu neng kalau ibu sama neng mau istri suami betah di rumah senengin dong suaminya pakai baju yang tipis ha ha serius sekarang saya mau tanya bapak bapak benar ngeliat istri pakai baju tipis seneng gak tuh sambil malu-malu habib bener kan lah perempuan eh jujur-jujuran laki paling seneng kalau udah ngeliat baju-baju transparan dipakai sama perempuan kusti komah pandangannya syahwatnya mata itu syahwatnya laki-laki ya kalau lihat laki-laki denok demplon semok mata tertuju padanya kenapa karena sumpak ngeliat yang di rumah muka berminyak bisa goreng tempe rambut dicepol kayak gajah mati cium dikit teketin apek lewat sedikit cap kampak gimana dimana musakinam mawada wa rahma syukur kita punya suami ini alhamdulillah yang bisa jaga kita yang bisa ngasih nafkah buat kita di dalam surat an-nisa pak di dalam surat an-nisa bapak itu sebagai pejuangnya perempuan pak pahlawannya seorang perempuan itu harus dijaga loh perempuan-perempuan bapak di rumah yang punya anak perempuan jaga anak perempuannya punya istri perempuan emang ada punya istri laki sekarang kan lagi ingat tren lgbt najis mit amit laki sama laki jeruk makan jeruk emang ada yang jago dikawin yang jago punya telur mit amit udah normal-normal aja hidup ya normal periksa tuh handphone anak-anak kita jaga bapak komunikasi sama anak yang banyak pak karena di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur tuh laki-laki buat ngedidik anak kalau perempuan mah cuma sekedarnya aja kalau laki-laki mah ajak ngobrol minimal dengerin dia ngomong dia ngeceh apa dengerin aja kadang pagi kalau ngomong tuh pak sama saya anak saya habib-habib walid-walid pagi habis ke planet ini ya dengerin aja dia mau ke planet mana juga dengerin aja kenapa sosok anak itu paling seneng kalau dia lagi ngomong didengerin kadang bapak suka ngusir sana-sana sama ibu sana-sana padahal dia lagi cari perhatian sama seorang bapak lagi pengen dideketin lagi pengen ngerasain tatkala dia deket tuh hangatnya seorang ayah ini ditinggal begitu aja ibu udah capek ngurusin ngepel nyuci betul bapak sanggup gak urusan perempuan dipakai di dalam kehidupan sanggup pak gak bakal sanggup ibu sudah terdidik seorang wanita sembilan bulan di dalam kandungan anak digendong kesono kemari pasar ngikut kondangan ngikut arisan ngikut betul tuh bapak suruh pegang anak baru lahir pak ya kiri pindah lagi kanan kanan pindah lagi kiri betul gak emang begitu laki-laki tenaganya doang ada tapi kalau udah gurusan gendong anak bah kagak kuat istri mah hebat tangan kiri megang anak jalan ke pasar tangan kanan milih tuh perempuan kehebatannya kalau kita menak laki repot banget kalau gendong anak itu keistimewaan seorang wanita pak jaga perempuan perempuan yang ada di rumah kita kenapa zaman ini zaman fitnah pak maaf saya cuman hanya bisa menyampaikan bapak punya anak perempuan ekstra harus hati-hati bu bu ibu harus sering ingetin punya anak perawan bu neng pakai kerudung neng neng pakai jilbab neng kenapa karena satu helai rambut perempuan itu menjadi fitnah buat empat laki-laki diomil kiamah bapaknya suaminya paman dan anak laki-lakinya bu ibu sekarang rapet pada pakai kerudung besok nyapu depan rumah au kerudungan kemana mikir apalagi suami tidak ada di rumah suami tidak ada di rumah ibu ke depan buka kerudung sambil nyapu emang ini daun tidak ada saksi diomil kiamah saksi ini kan makhluknya Allah angin makhluknya Allah tanah makhluknya Allah tutup pakai tangan panjang saya sering lewat pegundan sini keluar dari gang sini banyak perempuan pada pakai jilbab tapi pakai tangan buntung kan tolol pakai celana 7 per 8 itu dari mana ceritanya begitu syariatnya tidak 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 tutup auratnya tutup betisnya wanita itu bu oi oi betisnya wanita itu gelendotannya para syaitan laki-laki kalau sudah melihat betisnya perempuan do ilaha ilaha pikirannya nerawang kemana-mana ini betis apa yang talas bogor ada saja bu yang kedua kalau suami minta anak lagi yang banyak kasih bu oi kasih minimal 8 maksimal 15 amin gitu amin habib emang enak beranak lah emang tugasnya perempuan emang bisa digandiin laki-laki dia gak bisa coba punya rezeki anak banyak satu orang ini semua anak-anak kita anak-anak soleh malam jumat lihat yang satu baca surat kahvi lihat yang satu lagi baca yasin lihat yang kamar sebelahnya lagi baca ratib lewat lagi lewat sebelahnya lagi baca maulid sebelahnya lagi baca surat al-muluk sebelah lagi asma al-khusnah berkah gak hidup coba lihat anak sekarang maghrib ngapain mereka punya anak cukup satu KB ya coba semuanya kerja mapan alhamdulillah gajian begitu datang bulan rojab datang ke rumah pak bu alhamdulillah nih otong datang kalau Jakarta sebutnya kan otong kalau di Sunda apa ujang sama aceng ncep apa lagi tuh Asep datang si Asep bawa tuh duit sejuta pak papah dia manggilnya papah biar kerenan dikit gitu gak sundat-sundat banget ya pak Asep alhamdulillah nih pak mamah dimana pak mamah lagi ke pasar ngapain beli bandeng ini ada duit pak tolong titip juga buat mamah ya Asep mesti pulang lagi pak karena kerjaan lagi banyak oh iya saya makasih banyak ya datang lagi tutip waalaikum kom salam ya Allah anak papah yang paling cantik papah sehat sehat nak mamah kemana lagi beli bandeng saya gak mau banyak lama-lama dah pak kesian suami saya tinggalin tadi saya izin nih buat bapak sejuta buat ibu sejuta alhamdulillah nak makasih banyak ya pak tutip jalan lagi ya pak kebayang satu anak satu juta ngasih buat bapak buat ibu coba kalau diukur 15 anak udah 15 juta betul gak tuh makanya nabi juga mengatakan banyak anak banyak rejeki ibu datang bawa bandeng sampai nyeret orang yang dibeli buntut sampai di rumah begitu ngeliat buka bawah bantal tuh tadi anak-anak pada datang pada minta maaf ini bulan roh dikit lagi bulan ramadhan mau minta maaf udah udah sampein udah pokoknya kita mau maafin aja kata bapaknya nah ya orang dikasih duit udah mah kita mau maafin aja ya ya udah alhamdulillah begitu buka nangis kejar tuh ibu eh kenapa nangis itu duit udah dijejerin begitu udah alhamdulillah katanya apa yang ditangisin ya Allah punya anak 15 aja udah alhamdulillah dapat 15 juta tau gitu masih lahirin 20 katanya coba liat syukur udah sama Allah masing-masing rezekinya Allah sudah kasih buat kita jangan khawatir banyak orang-orang yang sekarang ini udah kodratnya begitu dia gak mau ikutin kodrat yang udah diturunkan oleh Allah banyak laki-laki pengen jadi perempuan lentik banget kalau lagi jalan ya elah gemulai banget ada laki ada perempuan gagah banget kayak laki-laki sekali ngomong apa ayo apa tuh bini sekarang mah begitu betul gak betul gak pak galak banget mah malaki ini melihat laki aja bawaannya pengen tabuk aja bu bu tau gak sih Allah ada syurga ada neraka tau Allah ini punya syurga sama neraka tau ridhanya anak ada sama siapa orang ridhallahu fi ridhal ridhanya istri ada sama siapa kenapa mas suami marah banget si bu melihat suami gedek aja kenapa abis si bapak begitu semua kan dari juga istrinya kalau istrinya ngedandanin suami suami juga pengen didandanin sama istri betul gak pak bu ibu seneng pakai minyak wangi seneng tanya sama bapak pak bapak seneng gak kalau saya pakai minyak wangi ini bapak bilang gak enak bu jangan dipakai istri sekarang begitu suka gak wanginya ini enak gak ih kurang enak yang ini ah bodoh yang saya suka itu gak boleh makanya suami jarang mau duduk deket-deket sama istri kenapa banyak yang suami mau istri gak jalani ya kalau hubungan suami istri baik anak juga ikut baik sama kita anak sekarang mah handphone 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 terus betul dulu bapak ingat kalau kita main pak ada batang pohon pisang bisa jadi kuda-kudaan betul gak pak jadi kuda-kudaan ngeliat juruk bali juruk bali tau juruk bali bisa jadi apa kulitnya mobil-mobilan sama kura-kura ngeliat dus gudang garam filter bisa jadi mobil buat ditarik ada aja ngeliat kayu kayu jadi alat mainan takadal tau kan tuh ngeliat batu koral bagus banget jadi main cetokan tuh orang dulu mah ngeliat ada asbes rubu patah pecah-pecah jadi tak batu tuju ada main dampu tau main dampu perempuan pernah main dampu tau pernah main dampu yang ada ukurannya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tau yang 9 nya begitu apa no eh lo takut lo ya apa namanya pak teng 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 bread teng bread teng bread bodo amat dah ya begitulah pokoknya ya senang gak mainan begituan buh senang bukan main galasin tau galasin gak tau kayaknya mainan Jakarta disini beda ya cuman beda nama ya yang kita nih jaga disini ini gak boleh lewat sini kita begini galuan sama tapi mainannya saya kayak beda planet rasanya nih coba orang dulu mainan begituan senang gak ada anak sekarang yang mainan di begitu mobil legend pubg FF gue juga main anak sekarang meparah kagak dia ngerti main-main apa-apaan ajarin bapak anak main gangsing udah gak ada main yoyo udah gak ada coba liat non di sekolah sekolah kalau dulu pak saya SD nih pak keluar sekolah ngeliat ada tukang gimbal itu pake tali tuh 500 habis 10 menit tarik segini ada gak sekarang gak ada dulu mas senang kumpul silaturahmi sekarang ngumpul rame juga autis cicing baik ini tangan udah kesini aja duduk 8 orang gak ada yang ngobrol kan PA la ilaha illallah dunia bener-bener terbalik jaga anak-anak kita dari apa pengaruh yang tidak baik di akhir zaman seperti ini jangan dipikir anak sudah pau handphone mau udah senang aja jangan jangan kasih batasan waktu kenapa orang tua sekarang matakut sama anak diambil handphone tuh anak ngamuk wah marah-marah biarin dia dia main salah jangan kalah sama anak kalau ibu bapak mau selamat dunia selamat akhirat jauhin handphone dari anak-anak kita ada waktunya saat mereka mau pegang handphone ada waktunya saya megang handphone SMP teman-teman saya itu udah pegang handphone pak sudah pada pegang handphone saya lahiran tahun 1984 saat saya di tahun 2000an handphone teman-teman udah pakai handphone yang bisa kamera saya masih belum saya semester 2 kuliah baru pegang handphone karena itu pun perlu coba anak sekarang umur setahun setengah lincah banget tangannya pegang handphone betul gak salah siapa ibu bu itu salahnya ibu kenapa bis gimana dong anak kalau mau dikasih makan mak lari-larian biar anteng lah biar anteng anak kalau diajak main dia mau makan ajak main dulu bapak ibu juga begitu kan dulu kalau kita mau makan diajak main dulu sama ibu sama bapak nih sekarang ibu mau masakin telur ceplok mau pakai kecap apa mau pakai sop kecap ibu kecap mau sambil main sepeda apa mau main tak umpet sama ibu dulu mah begitu kita anak sekarang mana ada yang digituin sama orang tua jejulin handphone taruh handphone nah anteng nonton aja tiap nasi dateng mangap nasi depan mangap lagi bu 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 boleh dicoba besok siang boleh banget dicoba nasi habis handphone selesai gak selesai gak jalan terus jangankan nasi ibu selesai nasi habis ambil selop taruh depan mulutnya insyaallah pasti digigit dia gak bakal konsen apa yang ada di depan mulutnya gak akan bu sekali lagi saya bilang anak-anak kalau mau makan diajak main wajar namanya juga anak anak coba kalau bapak diajak makan siang pak ini makanan ini udah jadi gak mau kejar dulu kejar dulu papa geblok bedain pikiran yang dewasa sama anak anak saya ngobrol ini kehidupan kita di dalam kehidupan kita pengen punya anak yang soleh soleha udah bener kalau anak dititipin di pondok udah bener tapi jangan ditakut-takutin anaknya ini bandel nih ntar ibu bapak pesantren ini ya pesantren kesannya kan buat anak-anak berhandel jangan jangan ditakut-takutin pesantren itu tempatnya orang-orang soleh pondok pesantren itu ibu bapak pengen ngarepin anak yang soleh-soleha taruh di pondok pesantren ikutin kemauan anak selama itu positif jalanin kalau mau minta apa-apa gelarin sejadah suruh sholat minta sama Allah ada anak sekarang begitu ada orang tua berfikiran sampai situ gak ada sekarang pak minta permain nih beli mau minta mainan besok dibawain jangan serahin dulu mereka sama Allah bikinlah seorang anak itu punya timbul keyakinan kalau dirinya ini betul seorang hamba Allah dan esok harinya dia akan tergantung kepada Allah subhanahu ibu bapak ibadah enak anak didiemin jangan liatin anak kita ibu bapak ibadah enak ibu mah udah tau bapak udah tau umur tinggal dikit coba lihat yang masuk masjid aki-aki apa anak muda aki-aki dia tau umurnya udah tinggal dikit dia ngarepin apa mati dalam keadaan sujud dalam keadaan ibadah anak muda coba lihat musholah sini deket apa jauh musholah deket gunung cermek dia naik sampai ke atasnya musholah samping rumah gak pernah dia tengokin itu anak muda sekarang didikannya dari mana orang tua kita karena kita gak pernah ngajak mereka untuk ibadah nah yuk sholat jumat bareng nah yuk kita sholat ke masjid nah yuk kita sholat subuh bareng ini yang gak ada di dalam rumah yang gak kita ini na'uzubillah min zalik ibu pak maaf rumah kita kebakaran rumah kita kebakaran insyaallah mudah-mudahan sih enggak ya rumah kita kebakaran anak lagi tidur di dalam rumah kira-kira apinya gede nih kira-kira kita selamatin gak tuh anak selamatin gak selamatin habib bodo amat saya mau kebakar saya mau ketimpar reruntuhan biarin yang penting anak saya selamat gak ada orang tua lagi berakaran gede tetangga pada bilang eh anak lu lagi tidur udah biarin dah stok anak saya lagi masih banyak ada yang begitu gak ada akan berkorban buat anak tapi di akhir zaman seperti ini banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke neraka jahannam sholat subuhnya gak ditanya sholat dhuhurnya asar maghrib isya dicuekin aja bapak enak ibu enak di dalam ibadah anak jauh dari rahmat Allah tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah siap-siap ganjarannya akan diterima nol amaliyah bapak dan ibu ibadahnya dijaga jangan kira cuma dipereksain PR-nya sekolahnya akhiratnya juga dicari dong ditanyain anak kita kan dimadrasain buat apa biar faham tentang agama biar kita saat kita kembali kepada Allah selamat ada yang doain minimal kita meninggal dunia orang tua ini pengen apa anak doain kita itu gak ada orang tua disini minta ya Allah saya pengen punya anak yang besoknya bisa bayar kontrakan waktu dia 9 bulan di perut saya ya Allah saya seorang bapak saya ngarep seorang anak yang dapat memberikan saya kembali uang rezeki dimana saat dia saya hidupi sampai dewasa minta dikembalikan uangnya ada yang begitu gak ada semuanya ikhlas lillah wafillah digedein dididik agamanya juga dilihat jangan tutup mata akhir makin kemari na'udzubillah min dalik pak bu benar saya kalau udah ngeliat kehidupan ini makin kemari makin kemari makin kemari la ilaha illallah yang anak berani ngatain orang tua anjing babi monyet ada aja bu pak saya mau tanya bapak bangga ketemu anak soleh ngeliat ada anak baik nih lewat bapak tapi bukan anak bukan anak kita seneng gak ngeliatnya pertama kali yang ditanya apa nak namanya siapa nak tinggalnya dimana itu kalau anak baik tuh akhlak baik coba kita ada punya anak tukang lemparin genteng orang pisang orang main di bedel aja badung luar biasa yang ditanya siapa anak sahai tak betul gak ini anak siapa yang ditanya anak siapa hidup di dunia tuh udah ada fitnah orang tua anak itu ngebawa fitnah kalau dia baik yang ditanya siapa namanya kalau ini anak nakal yang ditanya siapa orang tuanya kalau ibu mau selamat dari pertanyaan ini ajak anak ini untuk berakhlak yang baik adab yang baik apa sih generasi sekarang ini banyak rusaknya dari mana handphone dari handphone jauhin handphone ibu bapak mau selamat dunia selamat akhirat handphone jauhin deketin quran deketin jus ama deketin ikra agar dia tahu bahwa dirinya ini adalah seorang hamba di hadapan Allah insya mudah-mudahan malam ilmunya manfaat mudah-mudahan apa yang kita disampaikan di hari ini bawa anak-anak kita sehingga kita bisa masuk ke dalam syurga dalam keadaan tenang di hadapan Allah amin ya rabbal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati